Kita akan melanjutkan dialog megakorupsi IKTP masih bersama dengan Mbak Eni, ekonom dari INEP. Mbak Eni dalam surat dakwaan nyatakan bahwa hanya 51% atau hanya 2,66 triliun rupiah yang digunakan untuk belanja real dari pembiayaan proyek IKTP. Sedangkan 49% atau sekitar 2,55 triliun rupiah ini untuk dibagi-bagikan begitu kepada eksekutif, legislatif, dan juga pihak swasta. Apakah dengan hanya 51% ini mempengaruhi kualitas dari IKTP-nya sendiri? Ya pasti. Yang pasti kan yang pertama tidak sampai hari ini belum semua masyarakat terlayani kebutuh IKTP-nya. Dan kedua, ini yang paling jelas adalah IKTP yang sekarang yang kita terima yang dimiliki oleh masyarakat ini kan hanya sekedar nomor NIK-nya saja yang berubah. Tetapi fungsinya itu tidak ada bedanya sama sekali dengan KTP manual dulu. Karena KTP yang dilaminating itu hanya penampakan fisiknya memang seolah-olah seperti kartu elektronik. Tetapi fungsinya sama sekali tidak menunjukkan itu. Bahkan kalau dilihat dari KTP-IKTP saya, ini ternyata data yang seharusnya kalau misalnya kita punya semacam ATM atau yang kartu-kartu elektronik yang lain apa kartu kredit itu kan nama dan alamat sebagainya itu kan melekat di dalam kartunya. Nah ternyata di dalam IKTP yang dibagikan oleh pemerintah itu kan ada plastik kayak laminating itu. Nah ternyata nama itu tertantumnya itu di plastiknya. Jadi begitu plastik itu ngeletek ya kartu ini menjadi kartu yang tidak bertuan gitu. Kartu kosong gitu kan. Itu satu. Nah yang kedua adalah dari sisi fungsinya. Jadi kalau IKTP kita kan harapannya dulu dengan adanya IKTP ini kan menjadi single identity dari masyarakat. Artinya apa? Data ini terintegrasi ke semua data aktivitas ekonomi masyarakat nanti. Jadi kalau misalnya sudah data ini terintegrasi menjadi data elektronik, maka kewajiban yang harusnya dilakukan oleh masyarakat tidak bisa menghindar lagi. Misalnya masyarakat yang belum membayar pajak dan sebagainya akan dengan mudah diteropong atau masuk radarnya DJP. Dan juga misalnya untuk melakukan berbagai macam aktivitas ekonomi. Kalau sudah IKTP masyarakat ingin berusaha mengajukan izin perizinan. Nah dengan ini data sudah online dan sebagainya, semuanya bisa dilakukan dengan online. Nah ini kan Pak Jokowi pengennya semuanya untuk meminimalisir adanya pungli dan sebagainya dilakukan dengan online. Nah sementara data kependudukan masyarakat belum bisa men-support itu kalau IKTP-nya belum benar gitu. Jadi kan kerugian yang luar biasa Mbak. Menciptakan ineficiency dan ini semakin kita, ini kan distrust dari masyarakat gitu loh. Jadi data urusan yang sangat basic saja ini belum terselesaikan gitu. Dan juga spesifikasi dari IKTP-nya ini juga jauh sekali dari yang awalnya harusnya ada pemindai retina. Dan ini spesifikasinya lebih bagus dari Tiongok, dari India. Nyatanya jauh sekali dari itu. Ya iya itu tadi. Jadi jangankan dari fungsinya, tampakan fisiknya saja gitu kan. Ini bahkan kalau yang KTP manual dulu, ini kan kalau sudah dilaniminating selesai, sudah tidak ngelupas dan sebagainya gitu kan. Nah ini lebih buruk malahan gitu. Padahal sudah dianggarkan sedemikian besar anggarannya gitu. Nah yang mungkin yang sangat merugikan masyarakat, ya tadi kita menjadi setback ke belakang lagi gitu kan. Yang harusnya kita sudah mempunyai data kependudukan yang valid dan juga menunjang program-program pemerintah yang lain. Misalnya kan pemerintah ingin adanya financial inclusion. Nah ini kan jadi terkendala lagi dengan adanya problem...